PEMBICARA 1 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 yang tadi saya bilang bahwa kita sudah punya Yamaha Signature Face yaitu mengikuti kakak-kakaknya dari R1 dan New R6 dan sub and speedy design disini untuk memanfaatkan slipstream menguapkan aerodinami sehingga motor ini bisa memecah slipstream dengan sempurna lampu depan dan lampu belakang sudah dilengkapi dengan LED sudah mengikuti teknologi terbaru tidak lagi menggunakan balap biasa baik depan dan belakang dan Racing Raxery Cockpit jadi kita persembahkan sudah full LCD untuk speedometernya sendiri nanti beragam informasi bisa kita dapatkan hanya dari LCD tersebut jadi sudah lengkap baik dari odometer, brake meter dan serta yang paling baru dan saya bisa jadi lebih baik daripada kompetitor adalah kita sudah lengkapi dengan shifting light timing jadi ketika berganti prosnelling dari transmisi itu sudah ada shiftingnya jadi di atas dari speedometernya itu kita sudah sediakan shifting shifting light indikator jadi sudah seperti R25 dan motor ini pun kita membawa DNAR performance yaitu motor ini bisa melaju lebih cepat kenapa bisa melaju lebih cepat saya klaim seperti itu karena motor ini juga spesifikasinya sudah berubah sudah menggunakan 155 engine capacity serta dilengkapi dengan VVA teknologi yang paling baru dari Yamaha kita sudah aplikasikan pada motor ini serta kita lengkapi sistem transmisi yang menggunakan axis dan slipper clutch dan untuk intake manifoldnya sendiri throttle bodynya sudah cukup besar yaitu di angka 30mm serta dilengkapi dengan 10 hole injector sudah dilengkapi dengan 10 hole injector dan untuk menampung atau mentransmisikan tenaga tersebut ke roda belakang pastinya kita melalui transmisi dan kita sudah lengkapi dengan VVA jadi tenaga bawah sampai tenaga atas semua merata nanti saya jelaskan lebih lanjut